Intro Rapat Paripurna Masa Persidangan Kedua Tahun 2019 dengan agenda mendengarkan pandangan umum anggota DPRD Kabupaten Oku Selatan Tahun 2018 dan raperta lainnya Tahun 2019 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Oku Selatan Kamis 4 Juli 2019 Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati Oku Selatan, Ketua DPRD, FKPD, Sekretaris Daerah Kabupaten Oku Selatan, Sekwan, para Staf Ahli, para Asisten Inspektur, para Kepala OPD, para Kabak Melanjutkan Paripurna kemarin masih dalam agenda penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Oku Selatan tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2018 dan 4 rancangan peraturan daerah Kabupaten Oku Selatan Tahun 2019 Sesuai dengan agenda paripurna mendengarkan pandangan umum anggota Dewan yang disampaikan oleh masing-masing praksi sebagai bentuk tanggapan atas penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2018 dan 4 rancangan peraturan daerah Kabupaten Oku Selatan Tahun 2019 Di antaranya ada 6 praksi menyampaikan pandangan umum yaitu praksi Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Hati Nurani Demokrat Indonesia Rapat paripurna akan dilanjutkan pada hari Senin 8 Juli 2019 dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati atas pandangan umum anggota Dewan Kameramen Titi Nusantri, reporter Liza Oktaviana, Infocus TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!